Intro Penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yaitu suap dan otokratifikasi yang dilakukan oleh MB sehingga penyidik meningkatkan status MB Ibu Terpidana Ronald Tanur dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka Tersangka MB Ibu Ronald Tanur awalnya menghubungi LR untuk minta yang bersangkutan bersedia menjadi penasihat hukum Ronald Tanur Kita ketahui bahwa Ibu Bunda Ronald Tanur ini berteman akrab dengan LR karena anak LR dan anak MB ini atau Ronald Tanur ini satu, pernah satu sekolah jadi mereka sudah lama saling kenal Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2023 LR bertemu dengan tersangka MB di Cafe Excel Show Mer Surabaya untuk membicarakan peristiwa yang telah dialami oleh Ronald Tanur pertemuan tersebut berlanjut pada tanggal 6 Oktober 2023 di mana MB pada saat pertemuan dengan LR tersebut dilaksanakan di kantor LR yang beralamat di Jalan Kendal Sariraya Nomor 51 Garis Mereng Maaf, Garis Datar 52 Surabaya Dalam pertemuan tersebut LR menyampaikan kepada tersangka MB ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan perkara Ronald Tanur dan langkah-langkah yang akan ditempuk Kemudian LR meminta kepada YR agar diperkenalkan kepada pejabat di pengadilan negeri Surabaya dengan inisial R dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur saya ulangi ya bila tidak salah paham ini LR meminta kepada YR minta tolong agar diperkenalkan seseorang tadi dengan maksud supaya dapat memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur Kemudian Ronald Tanur Maaf, kemudian LR bersepakat dengan tersangka MB untuk biaya pengurusan perkara Ronald Tanur berasal dari tersangka MB dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR yang terpakai lebih dulu untuk pengurusan perkara tersebut maka tersangka MB akan mengganti di kemudian hari di dalam setiap permintaan dana oleh LR terkait pengurusan perkara LR selalu meminta persetujuan kepada tersangka MB serta LR meyakinkan tersangka MB untuk menyiapkan sejumlah uang guna mengurus perkara Ronald Tanur agar perkara Ronald Tanur tersebut dibebaskan oleh majelis hakim selama perkara Ronald Tanur berproses sampai dengan putusan pengadilan negeri Surabaya tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar yang diberikan secara bertahap selain itu LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan pengadilan negeri Surabaya sejumlah 2 miliar sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati